Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Semoga Allah tidak membuat kita orang yang lalai Yang namanya orang yang lalai itu adalah Orang-orang yang gembira dapat nikmat Tapi tidak melihat siapa yang memberi nikmat Itu orang lalai Jadi doa seperti itu Itu penutupan doa yang intinya mengandung Tiga kategori kegembiraan Dari bab tadalli Dari bab penampilan Jadi kegembiraan billah itu level ketiga Wabiridhabihi dan senang Mendapat pemberian Allah Ihuwasani Itu level kedua Wahtaroza minal awali Biadami ja'lihi minhu Dan dia Mengecualikan dari pertama itu Ihtaroza Minal awali Biadami ja'lihi minhu Supaya tidak dijadikan seperti itu Waidha kharada min harzil ghaflati Dan ketika dia keluar dari Lingkaran kekelalaian Hasalah alal yaqtati Baru dia sadar Wahia jima'ut taqwa Itu Makna yang sesungguhnya Bukan jima' Jima' ya jima' Dari kata'nya Kesempurnaan ketakwaan Adadzi asyara ilah biqaulihi Yang disyaratkan Dengan kata-katanya Wa'ayasuluka bina masraqal mutaqin Dan supaya kita bisa Melalui Melakoni Melambaui Menjalani Jalannya orang-orang yang taqwa Jadi Pada akhirnya Ketaqwaan itu apa sih? Yaqzah Kesadaran diri Kehati-hatian Yang satu Berhati-hati terhadap Kemusyirkan Dan kemaksiatan Itu yang pertama Awalan Dan berhati-hati Dalam Terhadap Kesahwatan Dan kebiasaan-kebiasaan Yang selalu sering kita lakukan Wasawiyyati walghairiyyati salisan Dan kita Mewas pada diri kita Jangan sampai kita Berorientasi Jangan sampai kita Mengandalkan Selain Allah Masih melirik-melirik Sejainya gusti Allah Masih mengedepankan Apa saja Selain Allah Lebih mengandalkan Kemampuan manusia Daripada Kemampuan Allah Betapa kecilnya Allah Di hatimu kan? Betapa kecilnya Allah Di hatimu kan? Para Jina Allahu Akbar Allahu Akbar Di hatimu Allahu Ashar Allahu Ashar Ya kita jujur aja Dah Iya Allahu Ashar Bukan Allahu Akbar Allahu Betapa kecilnya Allah di hati kita Kita lebih percaya Kepada selain Allah Itu Asawiyyati walghairiyya Itu yang ketiga Laisa ala allazina Amanu Wa amilu salihati Junahun Fimata Fimata Aimu Iza mattaqaw Wa amanu Wa amilu salihat Summa taqaw Wa amanu Summa taqaw Wa ahsanu Wallahu yuhibbul Muhsinin Bagi orang-orang Yang beriman Bagi orang-orang Yang punya Ideologi Wa amilu salihati Dan yang berkarya Nyata Orang yang berideologi Dan berkarya Nyata Tidak berdosa Kata Allah Apa yang mereka Santap Apa yang mereka Pakai Itu Iza mattaqaw Wa amanu Wa amilu salihati Ketika mereka Konsisten Asal berhati-hati Berideologi Dan berkarya Nyata Summa taqaw Wa amanu Summa taqaw Wa ahsanu Kemudian Berhati-hati Tetap berideologi Kemudian Berhati-hati Dan berbuat baik Yang penting Berilah kemanfaatan Kepada orang lain Berbuatlah Kebaikan Kepada siapapun Wallahu yuhibbul Muhsinin Allah Suka sekali Sama orang-orang Yang berbuat baik Jadi artinya Begini Sekali lagi Kita ini Selama ini Ini merasanya Kalau sholat tuh Kayak Berbuat baik Kalau nek haji Itu berbuat baik Kalau jakat tuh Berbuat baik Ya jakat tuh Bukan kebaikan Kewajibanmu Kalau jakat Sudah lunas Lalu Ngasih tambahan Pada orang Fakir miskin Yang kelaparan Itu baru Kebaikan Berbuat baik Itu Bukan kepada Allah Allah Nggak Nggak butuh Kebaikanmu Berbuat baik Itu kepada Sesama Ngerti Dan jangan Eksklusif Jangan pilih Pilih bulu Berbuat baik Kepada siapapun Iya Sekarang saya nanya Kenapa Anda selalu Berorientasi Berbuat baik Kepada Orang yang Seagama Kalau dulu Agamamu Anda Anda Nggak peduli Modar-modara Kalau ada orang Kristian Kelaparan Sampai mati Kamu tidak Ngasih makan Dosa Nggak Kamu Paham Tapi Kamu Tidak pernah Merasakannya Itu Persalahan